Jika kita pergi ke tempat makan atau mal, pasar, pasti ada musik yang dimainkan. Sikap kita bagaimana Ustaz? Ini Allah Alhamdulillah, soalnya kalau di tanah air kita disebut dengan Mimma ta'umu bihi balwa, yaitu perkara yang tidak bisa kita hindari. Maka mudah-mudahan Allah ampuni, karena kita tidak sedang mencari untuk mendengar musik. Tapi di mana-mana kita dengar musik. Kalau kita harus meninggalkan musik sama sekali, saya tidak bakalan kembali. Kenapa? Karena di pesawat pun saya dengar apa? Musik. Belum saya ketemu pramugari. Macam-macam ya. Repot. Terus, bagaimana saya mau ke sini? Ceritanya. Saya tidak akan pernah ke sini. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah, Masya Allah kita masuk mal, kita dengar mengaji. Murotal dalam mal. Ini tidak, di Madinah itu indah. Masuk mal, dengar apa? Murotal. Di sini langsung saya ke mal, sholat di mal, musik masuk ke musolat ya. Ya, repot. Bahkan beberapa hari yang lalu, ya, saya pergi makan di suatu restoran. Subhanallah. Yang diputar oleh pemilik restoran, lagu-lagu tahun 90-an. Semua lagu itu saya hafal. Lagu ganti. Kan makan lama, lagu ganti-ganti. Baru lagi itu tahu lagi lah. Subhanallah, sampai ada salah satu teman yang tegur. Mbak, mbak tolong matikan mbak. Ini repot mbak matikan, kata mbak tersebut. Tidak bisa, Mas. Banyak orang yang mendengar repot. Kita gimana? Mungkin kalau bikin restoran sendiri, kira-kira dia bilang begini. Ya, gimana lagi? Ini perkara yang sama seperti menundukan pandangan. Tidak bisa kita tunjukkan pandangan. Susah. Mau kemana-mana, pasti ada yang apa? Kelihatan. Atau menaik motor, pasti ada kelihatan. Tundukan pandangan, nabrak nanti. Terpaksa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan, Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita... Bukan kita menggampangkan, tapi tidak bisa kita hindari sama sekali. Seperti ikhtilat, seperti terbukanya aurat, seperti dengarnya musik. Ya, kita sudah, mau kemana lagi. Mau ke restoran dan musik, mau kemana dan musik. Ya, masa ke restoran, ke masjid, di masjid saja tidak ada musik. Kita kan ingin ke pasar. Ke pasar gimana? Ke pasar, tidak boleh lihat aurat. Kalau begitu, tidak bisa ke pasar. Terus, bagaimana caranya? Tanam beras sendiri? Ya, bagaimana caranya? Ini di luar kemampuan kita. Di luar apa kemampuan? Kemampuan kita. Maka, bukannya kita menggampang-gampangkan. Kalau ada restoran yang tidak ada musik, ke situ. Tapi kan tidak susah, tidak gampang seperti itu. Kalau kita masuk restoran, ya. Tidak mungkin kita melarang, restoran bukan milik kita. Saya punya teman. Dia, apa namanya, bintang orang Saudi. Punya bintang di sini. Dia datang cerita sama saya. Saya kemana ke Indonesia. Saya lagi makan mereka, putar musik. Maka saya teriak. Matikan itu. Akhirnya mereka matikan. Karena dia orang Saudi. Kalau kita matikan, dipanggil polisi. Kita ditangkap, ya. Ya, mungkin mereka, apa namanya, segan atau bagaimana ada tamu. Akhirnya benar-benar dimatikan, ya. Tapi kan tidak semudah itu. Kalau antum teriak-teriak, dia bilang musik haram. Antum dikira orang gila, ya. Padahal itu mazhab syafi'i. Dalam kitab fikir syafi'i manapun, mengharamkan apa? Musik. Antum banyak ulama-ulama atau da'idak yang berdakwa dengan musik-musik. Buka buku mazhab syafi'i. Buku manapun, pasti mengharamkan apa? Musik. Namun mereka tidak mengamalkan mazhab syafi'i dalam masalah ini. Jadi maksud saya, mudah-mudahan tidak berdosa. Karena kita bukan itu yang kita cari. Terima kasih.